Pihak BP Jam Sostek Tanah Turaja menyerahkan bantuan berupa alat penyemprot disinfektan kepada Satgas COVID-19 di dua kabupaten di Turaja. Hal itu dilakukan sebagai wujud dukungan kepada pemerintah daerah dalam menangani pencegahan penyebaran wabah virus corona di wilayah Turaja. Alat penyemprot diterima langsung oleh Bupati Turaja Utara Kalatiku Paimbonan di Kompleks Perkantoran Gabungan Dines di Kecamatan Tondon Rabu Siang. Kepala BP Jam Sostek Tanah Turaja Delita Sonde mengatakan alat penyemprot diserahkan delapan unit merupakan bentuk partisipasi dan kepedulian BP Jam Sostek ikut serta mencegah penyebaran COVID-19. Sementara Bupati Turaja Utara Kalatiku Paimbonan menyampaikan rasa salut dan terima kasih atas bantuan yang diberikan BPJSK Tenaga Kerjaan sebagai wujud sinergitas yang sudah terjalin bersama BP Jam Sostek Tanah Turaja. Kemudian kami memberikan ini sebagai bentuk rasa keprihatinan dan turut untuk membantu di dalam hal mencegah penyularan COVID-19 ini di Kecamatan Tondon Rabu Siang. Perkirahan ini dua kabupaten? Iya, dua-dua kabupaten yang kita berikan. Siapa yang orang-orang? Jadi hari ini kita sangat bergembira bahwa teman-teman dari BPJSK Tenaga Kerjaan yang mengunggu Toraja Utara dipimpin langsung oleh Kepalanya, itu memberikan rasa simpati yang luar biasa kepada kita yang memang sangat membutuhkan alat seperti ini. Jadi dengan masuknya alat ini, dengan penyerangan alat ini, kita diperlengkapi lagi dan lengkaplah sudah upaya-upaya kita untuk selalu melakukan penyemprot di mana saja kita menganggap itu penting. Dan ini adalah alat semprot yang paling baik yang kita miliki sekarang setelah diberikan ini dan bagi kita itu ada sebuah respon kerjasama yang selama ini sudah terjalin dengan baik.